Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di video pembelajaran matematika kelas 12 di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi jadi sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh buwulan apa itu pengertian dari turunan fungsi untuk kali ini saya akan melanjutkan oke mari kita kenal lebih dalam seperti apa itu turunan fungsi untuk mengenal lebih dalam tentang turunan fungsi kita harus tahu sifat-sifat turunan terlebih dahulu disini ada 7 sifat yang harus kalian tahu sifat yang pertama itu berbunyi fx sama dengan c dimana c nya adalah konstanta maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0 jadi kalau suatu fungsi disitu hanya terdapat konstanta maka turunannya adalah 0 kita langsung ke contohnya saja disini contohnya fx sama dengan 4 disini hanya terdapat konstanta tanpa mengandung unsur x sama sekali maka kalau kita turunkan hasilnya adalah 0 kemudian untuk sifat yang kedua fx sama dengan ax maka turunan fungsinya adalah a jadi disini x nya itu pangkat 1 jika kamu ketemu dengan suatu fungsi dimana x nya itu pangkat 1 maka kalau diturunkan hanya akan tersisa koefisiennya saja disini ax, x nya pangkat 1 jika diturunkan maka hanya tersisa a kita ke contohnya disini contohnya fx sama dengan 2x 2x ini kita turunkan hasilnya adalah 2 kenapa 2? karena disini x nya pangkat 1 jika x nya pangkat 1 kita turunkan maka hanya tersisa koefisiennya saja hanya tersisa 2 oke, bisa dipahami ya kita lanjut ke sifat yang ketiga sifat yang ketiga itu berbunyi fx sama dengan x pangkat n maka turunannya adalah n dikali x pangkat n kurangi 1 kita ke contohnya disini contohnya fx sama dengan 2x pangkat 3 maka turunan fungsinya itu adalah 3 dikali 2 x nya pangkat 3 tadinya 3 berkurang 1 jadi 3 dikali 2 6 kemudian x nya jadi pangkat 2 oke, kemudian untuk sifat yang keempat disini fx sama dengan c dikali gx maka turunan fungsinya adalah c dikali turunan gx nah disini ada suatu konstanta dikalikan dengan fungsi maka cara menurunkannya itu kita turunkan terlebih dahulu fungsinya nah misalkan disini contohnya fx sama dengan 4 dikali 2x pangkat 2 nah kita turunkan dulu yang di dalam kurung 2x pangkat 2 kita turunkan masih sama seperti tadi berarti ini 2 dikali 2 ini 2 hasil dari tadi pangkatnya kita kedepankan kemudian dikali 2 x pangkatnya akan berkurang 1 2 kali 2 4 x nya jadi pangkat 1 disini 4 nya masih utuh belum kita apa-apakan nah setelah kita menurunkan yang di dalam kurung baru kita kalikan 4 dikali 4x hasilnya adalah 16x kemudian sifat yang kelima fx sama dengan u ditambah atau dikurangi dengan v maka turunan fungsinya akan menjadi turunan u ditambah atau dikurangi dengan turunan v jadi contohnya seperti ini misalkan disini fx nya ada 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 4 nah kita turunkan 1-1 terlebih dahulu kita turunkan 2x pangkat 3 nya kita turunkan jadi 3 dikali 2 x pangkat 3 kurangi 1 nah ini kemudian 12x pangkat 2 kita turunkan jadi 2 kali 12 x pangkat 2 kurangi 1 kemudian negatif 8x kita turunkan nah seperti tadi kalau x nya itu pangkat 1 kalau kita turunkan maka hasilnya itu hanya tersisa koefisiennya saja disini koefisiennya adalah negatif 8 berarti hanya tersisa negatif 8 kemudian disini selanjutnya 4 kita turunkan seperti tadi di sifat yang pertama 4 kita turunkan hasilnya adalah 0 maka hasilnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 24x pangkat 1 dikurangi 8 atau biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis jadi 6x kuadrat ditambah 24x kurangi 8 kemudian untuk sifat yang ke-6 fx sama dengan u dikali v ini perkalian maka cara menurunkannya itu bisa kalian gunakan rumus u aksen v ditambah v aksen u atau turunan u dikali v ditambah turunan v dikali u kita ke contohnya disini misalkan fx sama dengan 3x kurangi 2 dikali 4x ditambah 1 nah kalau kamu ketemu soal seperti ini kita misalkan dulu kita tentukan dulu mana yang u dan mana yang v nah disini u nya adalah 3x kurangi 2 kemudian v nya adalah 4x ditambah 1 kita sudah tentukan ini adalah u nya kemudian yang ini adalah v nya nah setelah kita tahu u dan v nya kita turunkan masing-masing baik u maupun v nya u nya kita turunkan disini 3x dikurangi 2 diturunkan maka 3x diturunkan hasilnya adalah 3 kemudian negatif 2 diturunkan hasilnya 0 disini 0 tidak saya tulis ini saya tulis hanya 3 kemudian yang v sekarang 4x ditambah 1 ini juga kita turunkan 4x diturunkan jadi 4 kemudian 1 diturunkan jadi 0 disini saya hanya tulis 4 0 tidak saya tulis nah setelah kita tahu u nya v u aksen dan v aksen nya kita masukkan ke rumus disini tadi rumusnya adalah u aksen v ditambah v aksen u kita masukkan u aksen nya adalah 3 u aksen nya 3 dikali v v nya adalah 4 x ditambah 1 kemudian ditambah v aksen nya adalah 4 dikali dengan u u nya adalah 3x kurangi 2 tinggal kita hitung 3 kita kalikan dengan 4x jadi 12x kemudian 3 kemudian 3 kita kalikan dengan 1 hasilnya 3 sekarang yang sini 4 dikali 3x 12x 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8 kita jumlahkan yang mempunyai variable x dengan yang sama-sama variable x kemudian yang konstanta dengan konstanta 12x disini kita jumlahkan 12x ditambah 12x hasilnya 24x kemudian 3 dikurangi 8 hasilnya negatif 5 sekarang sifat yang ke 7 fx sama dengan u dibagi v u per v maka turunan fungsinya adalah u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat jadi kalau tadi yang ke 6 itu per kalian sekarang yang pembagian jadi kalau kamu ketemu soal seperti ini kamu bisa menurunkannya dengan rumus u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat caranya sama seperti tadi kita ke contohnya misalkan contohnya fx sama dengan 3x kurangi 2 dibagi x ditambah 4 ini juga sama seperti tadi kita tentukan dulu u nya yang mana dan v nya yang mana disini u nya yang atas v nya yang bawah berarti u nya adalah 3x kurangi 2 kemudian v nya adalah x ditambah 4 nah ini juga sama seperti tadi kita turunkan baik u maupun v nya kita turunkan dulu u nya u nya kita turunkan 3x 3x kurangi 2 3x kita turunkan hasilnya 3 kemudian negatif 2 kita turunkan hasilnya 0 saya tulis disini 3 kemudian v kita turunkan x ditambah 4x kita turunkan jadi 1 kenapa 1 karena disini x nya pelangkat 1 maka kalau kita turunkan hanya tersisa koefisiennya disini koefisiennya adalah 1 jadi kita turunkan x kita turunkan jadi 1 kemudian 4 diturunkan jadi 0 0 tidak saya tulis disini oke setelah kita tahu u v u aksen dan v aksen nya kita masukkan ke rumusnya disini rumusnya u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat nah u aksen nya adalah 3 kita masukkan kemudian v nya adalah x tambah 4 dikurangi v aksen nya adalah 1 dikali u nya adalah 3x kurangi 2 dibagi v kuadrat v nya adalah x tambah 4 kita kuadratkan setelah itu kita hitung seperti tadi 3 kali x 3x 3 dikali 4 12 kemudian negatif 1 dikali 3x negatif 3x negatif 1 dikali negatif 2 positif 2 yang bawah masih utuh 3x dikurangi 3x hasilnya 0 kemudian 12 ditambah 2 hasilnya 14 jadi disini jawabannya adalah 14 dibagi ini yang bawah masih utuh x tambah 4 kita kuadratkan nah disini ada beberapa soal yang harus kalian jawab ada 3 soal silahkan dikerjakan kemudian jangan lupa foto jawabannya kalian upload di link absen yang saya maupun bulan bagikan nanti nilainya akan saya dan bulan jadikan sebagai nilai ulangan harian untuk bab turunan fungsi oke sekian video pembelajaran dari saya semoga dapat dibahami sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh